Maurizio Pochettino merapat ke timnas AS, sementara itu Manchester City setuju pinjamkan Calvin Phillips ke Ipjuitown. Semang selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Maurizio Pochettino merapat ke timnas AS. Maurizio Pochettino menampaknya bakal segera kembali melatih. Di lansir ISPN, mantan manajer Chelsea dan Tottenham Hotspur itu kabarnya telah setuju untuk menangani tim nasional Amerika Serikat. Kehadiran Pochettino diharapkan akan membawa timnas AS melaju jauh di Biala Dunia 2026. Pasalnya Amerika Serikat bersama dengan Kanada dan Meksiko akan menjadi tuan rumah turnamen Biala Dunia 2026 mendatang. Maurizio Resmi Gabung LA Galaksi Maurizio Resmi melanjutkan karir ke Major League Soccer. Bintang asal Jerman itu bergabung dengan LA Galaksi. Transfer Rose diumumkan pada kami sewaktu setempat dengan menandatangani kontrak 2,5 tahun. Ruizio sendiri memilih menindalkan Borussia Dortmund pada akhir Juli lalu. Selama 12 musim berseragam Dortmund, pemain Borussia 35 tahun itu punya catatan 429 laga, mencetak 170 gol dan menyubangkan 4 gelar. Newcastle umumkan tanggal comeback Sandro Tonali. Tonali tersandung kasus judi pada Oktober lalu. Akibatnya gelandang Italia itu dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 10 bulan dan dendai 20 ribu euro. Bulan ini masa hukuman Tonali akan selesai. Newcastle mengumumkan bahwa sang gelandang bisa kembali ke squad mulai 28 Oktober. Hal itu berarti Sandro Tonali masih akan absen di tiga pertanian pertama Newcastle United di musim 2024-2025. Jika Dybala ke Arab Saudi, AS Roma kejar Federico Ciesa. Al-Qudsia digabarkan sudah melempar tawaran senilai 20 juta euro dengan total gaji senilai 100 juta euro dalam tiga tahun kontrak untuk Dybala. Namun, ia belum mengambil keputusan terkait tawaran ini. Kini menurut laporan Football Italia, AS Roma akan bergerak merekrut Federico Ciesa jika Dybala pindah ke Al-Qudsia. Kepindahan Dybala bakal sangat mempengaruhi langkah AS Roma di bursa transfer. Manchester United bakal jual Christian Eriksson Raksasa Premier League Manchester United melaporkan akan melakukan penjualan pemain lagi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Skisport, kali ini nama Christian Eriksson bakal dijual oleh Setan Merah. Harry Terhak memutuskan berpisah dengan Eriksson karena menilai performa sang gelandang sudah menurun. Beberapa klub top Eropa dan klub Arab Saudi digabarkan berminat pada jasa gelandang asal Denmark tersebut. Tinggalkan Barcelona, Vitor Roque menuju Portugal. Ada rumor baru seputar bangsa depan Vitor Roque. Fabrizio Romano melaporkan bahwa penyerang asal Brazil itu akan pindah ke Portugal. Ia diklaim telah mendapatkan tawaran untuk pindah ke Sporting Lisbon. Pihak Roque digabarkan mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Roque sendiri juga memiliki opsi untuk pindah ke Inggris. Pasalnya Everton digabarkan berminat untuk menggunakan jasa sang striker. Magister City setuju pinjamkan Calvin Phillips ke Ipjuiton. Magister City digabarkan telah setuju melepas Calvin Phillips ke Ipjuiton dengan status pinjaman selama satu musim. Ia diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang tak didapat bersama The Citizen. The Atlantic melaporkan bahwa tes medis Phillips digelar pada Kamis waktu setempat. Jika transfernya berjalan lancar, ia berpeluang tampil dalam laga perdana Ipjuit musim ini pelawan Liverpool pada Sabtu besok. Ini menjadi peminjaman kedua bagi Phillips sejak direkrut City pada musim panas 2022. Here we go! AC Milan segera dapatkan Yusuf Fovana. AC Milan dipastikan akan segera meresmikan kedatangan rekrutan kelima mereka di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Yusuf Fovana akan segera bergabung dengan AC Milan dengan biaya 25 juta euro. Fovana rencananya akan menjalani tes medis pada hari Jumat waktu setempat. Ia akan menandatangani kontrak selama 4 musim plus opsi tambahan semusim dan bakal resmi diperkenalkan pada akhir pekan ini. Bruno Fernandes akui dapat banyak tawaran untuk tinggalkan MU. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes membuat sebuah pengakuan usia menandatangani perpanjangan kontrak. Ia menyebut bahwa ia mendapatkan banyak sekali tawaran untuk tindak klub di bursa musim panas ini. Sang gelendang kemudian berbicara dengan tim pelati dan juga manajemen Manchester United. Dari pembicaraan itu, ia memutuskan untuk tetap bertahan di Manchester United dan berjuang bersama setan merah. Kingsley Common buka peluang balikan dengan PSG. Setelah membela Bayern Munich sejak 2015 silam, Kingsley Common kini tertarik mencari tantangan baru bersama klub lain. Sementara itu pihak Bayern Munich sendiri bersedia melepasnya pada bursa musim panas ini. Dilansi dari SportsZone, Kingsley Common membuka peluang untuk kembali ke PSG. Common sendiri pernah membela PSG dari tahun 2011 hingga 2014 sebelum ia hengkang dan meraih kesuksesan bersama Juventus dan Bayern Munich. Chelsea turunkan harga jual Trevor Caloba Setelah berhasil mendatangkan sembilan pemain baru, Chelsea berencana menjual sejumlah pemain yang dianggap sudah tidak bisa berkontribusi bagi tim. Salah satu nama yang digabarkan akan dijual adalah Trevor Caloba. Awalnya Chelsea meminta bayaran sekitar 30 juta ponseling untuk jasa sangpek. Namun, kini mereka bersedia menurunkan harga jual Caloba. Dilansir Football Insider, The Blues bisa melepas sangpek di harga 20 juta ponseling saja. Marco Verratti tawarkan diri ke Manchester United Sejak tahun 2023 kemarin, Marco Verratti memilih meninggalkan PSG dan merantau ke Qatar dengan bergabung ke klub Al-Arabi. Namun dilansir oleh Goal, Verratti ingin kembali ke Eropa meski baru satu musim mobil Al-Arabi. Al-Arabi meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Menurut laporan tersebut, agen Verratti sudah mengontak beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United. Verratti tahu bahwa MU sedang mencari gelandang baru karena mereka bakal melepas Ericsson dan Scott McTominay. Napoli siapkan tawaran kedua untuk Scott McTominay Klub Serie A, Napoli dilaporkan belum mau menyerah untuk mendapatkan jasa Scott McTominay. Dilansir Football Italia, Napoli akan segera mengajukan tawaran lagi demi merekrut sang gelandang dari Manchester United. Menurut laporan itu, Antonio Conte sendiri yang menginginkan Scott McTominay untuk bergabung dengan Napoli. Plati baru Napoli itu menilai McTominay bakal memainkan peran yang krusial di squadnya pada musim depan. Bob Cidda parah, Citi terpaksa terjun ke bursa transfer. Manager Manchester City, Pep Guardiola berencana mengorbitkan Oscar Bob pada musim ini. Sayap asal Norwegia tersebut tampil menjanjikan di pramusim. Namun, kini Bob justru mengalami cidda parah saat latihan. Dikutip dari Manchester Evening News, cidda Bob membuat Guardiola kini dikabarkan bakal berusaha bergerak cepat di bursa transfer. Sang pelatih merasa butuh tambahan pemain depan setelah mereka melepas Julian Alvarez. Masa depan Madrid, Citi LLC dipertanyakan setelah kedatangan Pedro Neto. Dengan tekanan besar akibat harga transfernya yang tinggi, musim ini menjadi sangat penting bagi Madrid. Namun, dilansir The Athletic, tidak ada jaminan bahwa Madrid akan memiliki peran penting di bawah pelatih baru Enzo Marezka. Kedatangan Pedro Neto dari Wolverhampton semakin menambah persaingan di lini depan Chelsea. Situasi ini tentu menjadi pukulan besar bagi Madrid, yang masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga tahun 2031 mendatang. Wolverhampton tertarik datangkan Ansu Vati dari Barcelona. Ansu Vati dikabarkan tidak masuk dalam rencana jangka panjang pelatihan Siflik. Sehingga masa depannya di Barcelona menjadi tidak pasti. Namun, sang penyerang tidak kekurangan opsi juga memutuskan untuk meninggalkan game-nya. Belakangan ini, Sevilla, Marseille, dan Benfica dilaporkan tertarik mendatangkan Ansu Vati di musim panas ini. Namun, menurut laporan Daily Mail, selain ketiga klub tersebut, Wolverhampton juga tertarik untuk merekrut Ansu Vati. Real Sociedad tolak tawaran pertama Arsenal untuk Mikel Merino Mikel Merino dilaporkan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Real Sociedad setelah adanya ketertarikan dari Arsenal. Pemain 28 tahun itu diklaim sangat ingin kembali ke Premier League dan menjalin kesepakatan dengan The Gunners. Demi memboyong Merino, Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Namun, tawaran itu telah ditolak oleh Real Sociedad. Mereka menginginkan bayaran 35 juta euro, meski kontrak sang pemain tersisa satu musim saja. Ryan Aydnourie bakal jadi rekrutan pertama Liverpool Liverpool masih memiliki waktu dua minggu lagi untuk mendatangkan pemain baru pertama mereka di musim panas ini. Meski masih kesulitan dengan transfer Martin Zubimendi, Dreds akan mencoba merekrut pemain baru di sektor lain. Dilansir oleh Goal, Liverpool telah mengadakan pembicaraan dengan Wolverhampton mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Ryan Aydnourie. Manager Arnes Lott ingin mendatangkan back kiri baru sebagai pesaing untuk Andy Robertson. Kilihan Bape targetkan 50 gol di musim perdananya bersama Real Madrid. Bape baru-baru ini memberikan penampilan yang istimewa bagi Real Madrid yang diturunkan Ancelotti saat laga UFA Super Cup kontra Atalanta. Di laga ini, Bape mencetak satu gol dan membawa tim yang memenangkan trofi UFA Super Cup. Wawancarai sesudah pertandingan. Kilihan Bape mencanangkan target yang ambisius di musim 2024-2025 ini. Penyerang timnas Perancis itu bertekad untuk setidaknya mencetak 50 gol di musim perdananya bersama Los Blancos. Mikkel Arteta Sabar Tunggu Jurian Timber Nah, si buruk Jurian Timber kembali berlanjut. Sangbek mengalami cedera di ajang pramusim Arsenal pada pekan lalu. Ini jadi kabar buruk mengingat Timber sudah absen di sepanjang musim lalu, akibat mengalami cedera parah. Jadi Mikkel Arteta buka suara terkait kondisi Jurian Timber, ia berharap Sangbek lekas pulih agar bisa berkontribusi untuk Arsenal. Arteta yakin bahwa ketika Timber comeback dari cederanya, Arsenal bakal jadi tim yang lebih kuat. Terima kasih telah menonton!